Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat Sehingga masih bisa terus Belajar dalam metode daring ini ya Dan kita doakan bersama-sama Semoga pandemi ini segera Berakhir Sehingga kita bisa belajar secara tatap muka Dan saling Mematahui satu sama lain Kemarin kalian Sudah belajar mengenai Menghitung Administrasi dan jasa giro Dengan metode perhitungan Berdasarkan saldo terendah Hari ini kita akan belajar Menghitung jasa giro berdasarkan Lamanya saldo mengendap Jasa giro dihitung atas setiap saldo Yang terjadi dari mutasi giro Dalam satu bulan dengan memperlihatkan Lamanya setiap saldo mengendap Dengan sekubungan 12% Disini ada Rekening koran ya Sama seperti minggu kemarin Rekening koran dari Bank Mandiri Pemuda Semarang Rekening koran Pertanggal 28 Februari 2018 Ini nomor rekeningnya Ini nama pemilik Ini elamat pemilik Ini transaksi yang terjadi Kita lihat bersama-sama Pada Februari Tanggal 8 Terjadi store tunai Sejumlah 200 juta Sulis saldo kredit Lalu saldonya Sejumlah 200 juta Perhatikan ya Catatannya adalah Bagaimana menghitung Lamanya saldo mengendap Itu dihitung dari Tanggal transaksi sebelumnya Sampai tanggal transaksi Berikutnya Ini tanggal 1 Ada transaksi store tunai Lanjut ada Tanggal 3 Tanggal 1 ke tanggal 3 Berarti 3 hari Ada transaksi lagi Nah kita lihat disini Transaksinya adalah Store clearing Sejumlah 40 juta Saldo nya menjadi 240 juta Lalu Ada transaksi lagi Ini dari tanggal 8 Maaf ini bukan tanggal ya Ini reksesnya Tanggal 8 Dan tanggal 11 3 hari Tanggal 11 Dan tanggal 15 Itu 4 hari Kalian bisa lihat Nanti di Penjelasan Berdasarkan data mutasi Geror Kuninovita Saldo yang terjadi Dari mutasi Pada bulan Februari 2018 Dan lamanya Mengendap adalah Sebagai big quote Nah ini dijabarkan Semua datanya Dari sini Pertama Saldo 200 juta Ini 200 juta Dari tanggal 8 Sampai tanggal 10 Ini Salah ya Tanggal 11 ya Hapusnya Cetakannya salah Mengendap selama 3 hari Lalu 240 juta Ini hari kedua Mengendap dari tanggal 11 Sampai tanggal 15 Nah ini juga Kurang tepat ya Nah ini tanggal 11 Sampai tanggal 15 Mengendap 4 hari Lalu 210 juta Ya Dari tanggal 15 Sampai tanggal 17 Mengendap selama 2 hari Lalu 190 Juta Ini tanggal 17 Ya Sampai tanggal 28 Mengendap 12 Hari Sekarang tinggal kita lihat Perhitungannya bagaimana Dengan Dengan Memperhitungkan Suku bunga 12% Setahun Besarnya Segit untuk bulan februari 2018 Dihitung sebagai berikut Ada 200 juta Saldo nya ya Dapat dari Pening koran tadi Karena Mengendap 3 hari Berarti dia Ditulis dengan Rumus 3 per 360 hari Dikali 12% Temu hasilnya 200 ribu Ya Lalu yang 240 juta Ini mengendap 4 hari Berarti dikali Rumusnya Hanya tinggal diganti saja 4 ini adalah Namanya hari mengendap 360 ini adalah 1 tahun Rumus bakunya Ya 4 per 360 Dikali 12% Sampai tanggal 320 Ribu Lalu 210 juta Dikali 2 per 360 Dikali 12% Hasilnya 140 ribu Yang terakhir 190 juta Mengendap selama 12 hari Dikali 12% Hasilnya 760 ribu Di total semuanya Mendapat nilai 1 juta 420 ribu Nilai ini Adalah Pendapatan bersih Atau bunga dari saldo Yang belum dikurangi Pajak Setelah dikurangi pajak Pajaknya yaitu 20% Maka didapat Pajaknya yaitu 284 ribu Jadi jumlah yang Dikreditkan pada Peninggiru Novita Adalah Akhir yang didapat Novita Dari Peninggirunya yaitu Sejumlah 1.136.000 Ibu rupiah Nah ini penjelasan Mengenai Perhitungan Jasa Giro Berdasarkan Lamanya Saldo Mengendap Silahkan Kalian kerjakan Soal yang Nanti di Upload di Google Classroom Atau jika ada yang ingin Tanyakan Kalian bisa Tanyakannya Di Google Classroom juga Oke Sampai disini Penjelasan yang bisa Bapak sampaikan Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati